Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Malik di sini pada video kali ini kita akan belajar bersama bagaimana menambah sebuah pattern atau pola pada aplikasi infinite design sebelum kita masuk ke tutorialnya alangkah baiknya untuk kalian yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dulu karena channel ini akan memberikan banyak sekali tips dan trik buat kalian yang masih belajar membuat sebuah design vector dan untuk kalian yang sudah subscribe terima kasih sudah setia selalu menunggu tiap-tiap video yang di upload di channel malefactor ini Oke langsung saja ke tutorialnya yang pertama adalah kalian download dulu polanya kalian buka Google kalian cari pola atau patent yang akan kalian masukkan ke dalam aplikasi infinite design kalian ketik saja di Google dengan kata kunci download patent BNG jadi nanti akan muncul seperti ini ada banyak sekali pola tanpa background yang bisa kalian download secara gratis kalau untuk saya sendiri biasanya saya mendownloadnya di png free tapi di sana kita dalam sehari cuma bisa mendownload sebanyak dua pola saja setelah kalian mendapatkan pola yang kalian inginkan kalian masuk saja ke tempat penyimpanan tempat penyimpanan dimana kita mendownload polanya yang dari Google Google tadi kalau untuk di ponsel saya saya biasanya untuk penyimpanan ditempatkan pada kartu SD oke di sini nah ini ada dua pola yang sudah saya download kita salin dulu pola yang sudah kita download tadi kemudian kita masuk ke internal memory dan kalian cari folder dengan nama infinite studio setelah infinite studio setelah ketemu foldernya kalian langsung masuk saja ke folder patent kalian pastekan file yang sudah kalian download disana nah ini ada dua file yang sudah saya download di Google tadi dan dua file lagi ini adalah bawaan dari aplikasi infinite design setelah selesai setelah selesai kalian memindah file-nya langsung saja kita buka aplikasi infinite design dan kita coba untuk menggunakan patentnya atau polanya nah setelah aplikasi infinite design terbuka kalian bikin saja proyek baru atau proyek yang sudah kalian bikin dan kalian buat objek untuk di setting polanya contohnya seperti ini saya membuat sebuah lingkaran dan pada lingkaran itu saya membuat sebuah pola tinggal kita klik saja tool polanya dan kita klik objeknya dan nanti akan muncul dengan tampilan seperti ini nah jika kalian mau mengganti polanya kalian tekan saja kotak putih di bawah pada bar di bawah dan nanti akan otomatis masuk ke tempat penyimpanan polanya nah ini adalah salah satu pola yang sudah saya dulu tadi dengan motif sebuah batik nah untuk mengubahnya lagi kalian pilih tool polanya setelah itu kalian klik objek yang akan diedit polanya setelah itu jika kalian mau mengubah polanya kalian pilih saja kotak putih pada bar di bawah nanti akan nanti secara otomatis akan keluar tempat penyimpanan pola pada aplikasi infinite design mungkin sampai disini dulu tutorial untuk menambah pola atau patent pada aplikasi finite design semoga tutorial kali ini bermanfaat buat kalian semua dan jangan lupa untuk share pada sosial media kalian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati